Jalan Sehat Bersama Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dalam rangka ulang tahun Kementerian BUMN ke-25 di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jawa Barat, diikuti masyarakat dengan antusias. Kegiatan ini digelar serentak di tiga kabupaten dalam Provinsi Jambi. Minggu 19 Februari 2023, Badan Usaha Milik Negara menggelar hari jadi BUMN ke-25 tahun. Ditandai dengan Jalan Santai Bersama Masyarakat sebagai tanda memeriakan hari jadi BUMN ke-25 tahun. Bahkan Jalan Santai Bersama BUMN ini disambut baik oleh masyarakat di Kota Kuala Tungkal dan dihadiri langsung oleh Bupati Tanjung Jambung Barat Anwar Sadat. Dalam kesempatan ini Bupati Tanjung Jambung Barat Anwar Sadat mengatakan, ia sangat mengapresiasi sebesar-besarnya atas terrealisasinya kegiatan Jalan Santai yang digelar di Anun-Alun Kuala Tungkal. Dirinya juga mengatakan dengan adanya kegiatan ini nantinya dapat mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dan UMKM yang ada di Tanjung Jambung Barat. Selain itu, Bupati Anwar Sadat juga berharap adanya kerjasama antara semua pihak sehingga dapat memberikan sumbangsi untuk Tanjung Jambung Barat dan menampilkan produk UMKM di Tanjung Jambung Barat dengan harapan kehadiran BUMN ini memberikan support yang sangat kuat bagi pengembangan ekonomi bawah, terutama sektor UMKM yang ada di Tanjung Jambung Barat. Kami mengapresiasi kegiatan ulang tahun di UMKM yang ke-25 yang dilaksanakan di Tanjung Jambung Barat dengan acara jalan pagi, jalan santai pagi bersama, sekaligus juga menampilkan beberapa UMKM yang ada di Tanjung Jambung Barat. Harapan kami, semoga kehadiran BUMN di Kemulatan Tanjung Jambung Barat memberikan support yang sangat kuat bagi pengembangan ekonomi. Sementara itu, Humas PT. Pupuk Sriwijaya atau Pusri, Suryo Hartono mengatakan, jalan santai bersama BUMN ini diharapkan dapat menjadi proses awal kolaborasi antara pemerintah serta UMKM yang ada di setiap daerah terkhusus Tanjung Jambung Barat. Dalam rangka ulang tahun kementerian BUMN, kita menyelenggarakan jalan santai di seluruh Indonesia termasuk di Tanjung Jambung Barat, dengan harapan kegiatan jalan santai ini dapat berkesan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di Tanjung Jambung Barat. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.